Hai co-friend, jika menemukan salah seperti ini, langkah pertama yang harus dilakukan mengerti pertanyaannya. Ayo mari kita menaksirkan operasi hitung berikut dengan taksiran terbaik. Maka bagaimana cara mengerjakannya co-friends ini kita harus tahu dulu ya adalah pengerjaannya demikian. Kita tahu ini bentuk angkanya begitu ya kira-kira seperti ini. Ya itu kakak contohkan ya kira-kira demikian ya bentuknya ya dari angkanya. Sekarang kita mau tuliskan di sini berdasarkan letaknya begitu ya ini adalah puluhan begitu ya. Di sini adalah puluhan, di sini adalah satuan begitu ya. Lalu yang di belakang koma ini adalah paper sepuluhan, kira-kira demikian ya. Maka sekarang mari kita mau kerjakan begitu ya di sini. Cara untuk menaksirkan ketaksiran yang di sini ya seperti ini. Ini ya co-friends pada soal pembulatan kesatuan terdekat begitu ya. Galingkari atau garis bawahi angka satuannya. Lalu lihat angka sesudahnya, jika angka sedahnya itu kurang dari 5 dibulatkan ke bawah. Di mana angka satuannya tetap, semua angka setelahnya berubah jadi 0. Tapi jika angka di sini sesudahnya itu sama dengan atau lebih dari 5, dibulatkan ke atas. Di mana angka satuannya tambah 1, semua angka setelahnya berubah jadi 0. Yang dimaksud itu apa? Di angka di persepuluhan, begitu ya setelah angka satuannya. Maka bagaimana cara mengerjakannya kita memulai dengan yang pertama. Yaitu adalah berapa? 8,7 yang kakak mau kurangi dengan 3,3. Bisa dibulatkan begitu ya. 8,7 bisa dibulatkan di sini ya 3,3 juga. Metodenya bagaimana? Di sini ya, pada soal pembulatan tadi ya kita sudah baca. Lalu kita lihat angkanya ini 7. 7 itu apa? Sama dengan atau lebih dari 5. Berarti dibulatkan ke atas di mana angka satuannya tambah 1, 9,0. Jadinya adalah 9. Lalu dikurangi dengan berapa? 3,3. Lihat ya, 3 yang di sini itu kurang dari 5. Berarti apa dibulatkan ke bawah? Berarti apa angka satuannya tidak berubah? Dia jadi 0, 3,0. Jadinya 3 ya. Berapa? 9 kurangi 3 adalah 6. Jadi langsung tuliskan 9 kurangi 3 adalah 6. Lanjut yang ke 2. Sama ya, 2,2 ditambahkan dengan 5,7. Bisa dibulatkan di sini ya. 2,2 dibulatkan jadi bagaimana? 5,7 dibulatkan jadi bagaimana ya. Caranya bagaimana? Di sini ya, 2,2. Begitu ya, lihat seperti tadi ya. 2 ini apa? Kurang dari 5. Maka dibulatkan ke bawah. Jadi 2,0 ini adalah 2. Lalu 5,7. 7-nya ini apa? Coference itu adalah lebih dari 5. Maka angka satuannya tambah 1 ya. 6,0. Yaitu adalah E,6. 2 tambah 6 di sini adalah D,8. Maka dari itu di sini kita sudah selesai. Kita simpulkan jawaban yang pertama 6. Yang kedua adalah D,8. Demikian ya, ini adalah jawaban kita. Sampai jumpa di saat berikutnya. Coference, pengerjaannya selesai. Semangat terus!